Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ami swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Kembali lagi nih bersama kita di podcast Pompok 13, matahari-nya Ibu kebinanan dan kemanjiran. Yeay, oh iya. Sebelum itu, perlu kenalan lagi gak sih ya kan. Dan takutnya, dah mana lupa nih, sama kita-kita, kan tau sendirilah, kita tuh lama gak kata-kata lagi gitu kan. Masa sih, Bill? Oh iya, Wan, daripada lupa, mending kita ingetin lagi deh. Eh, aku nyamuk, coba mulai-coba. Uang, kita sampai kematah, takkan tahu makata sayang, tapi kalau udah sayang, belum tentu jadi ya. Oke. Ya, dimulai dari aku, kalian kenalin, nama aku, Bermadri Yanta Suli, NIM B04-19006, dari SKHB IPB 2019. Aku, NIM B04-19006, SKHB IPB Angkatan 2019. Dan aku, Wanda Hamida, NIM B04-190086, dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Adjungi Universiti Angkatan 2019. Oke, eh, gimana kalau kita bahas ini tentang tenak sapi, biar obrolahnya tuh nyambung, dan ilmunya tetap ke-refresh gitu kan? Boleh banget tuh, Bill. Oh iya, kayaknya obrolahnya tuh bakalan serasib deh, karena kita kan sebentar lagi mau merayain Idul Adha. Selain itu, kita juga mengadain KKN atau kuliah kerja natal. Nah, bener banget itu. Ngomong-ngomong, kalau bahas Idul Adha, aku jadi inget deh, nih, sama manajemen pemeliharaan pada sapi. Oh iya, aku jadi inget juga, itu yang ada di mata kuliah ilmu kebidanan dan kemajian, kan? Bener banget, Tuhan. Karena emang kebetulan kita hampir Idul Adha dan juga bakal ngelaksanain KKN. Jadi kita perlu tahu nih, tentang manajemen yang baik pada sapi, terutama terkait manajemen reproduksi dan juga sistem pencatatannya. Oke, mungkin kita bahas satu-satu ya, dan pelan-pelan juga, biar aku dan Bili juga mengerti. Terus, mungkin kita awali dengan pertanyaan, manajemen perkembang biakan itu terdiri dari apa aja? Oke, Wanda. Jadi, untuk manajemen perkembang biakan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, ada sistem perbibitan nasional. Nah, yang kedua, ada ruang lingkup perbibitan dari bulu sampai ke hilir. Kalau boleh tahu, itu sistem perbibitan nasional itu terdiri dari apa aja sih? Oke, Bill. Jadi, sistem perbibitan nasional itu ada empat hal. Nah, terdiri dari yang pertama, ada sistem transformasi matahari genetik. Yang kedua, ada sistem ekonomi yang berbasis bibit. Terus, yang ketiga, ada suatu kesisteman yang membangun produktivitas ternak atau bibit. Terus, yang keempat, atau yang terakhir, ada sistem yang melibatkan unsur manajemen pemanfaatan sumber daya, baik dari sumber daya hayati, manusia, fisik, dan juga finansial. Oke, gitu ya, Sas. Terus, kalau untuk ruang lingkup perbibitan dari bulu sampai hilir, dari bulu sampai hilir, maksud aku, itu terdiri dari apa saja? Jadi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, ruang lingkup perbibitan dari bulu ke hilir ini juga terdiri dari empat hal. Yang pertama, ada perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan pas manutfas secara berkelanjutan. Nah, yang kedua, ada pengadaan dan mengembangkan benih dan bibit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terus, buat yang ketiga, ada pemulihaan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Nah, terus yang keempat, ada pengawasan dan standarisasi mutu bibit. Jadi, seperti itu. Jadi, perbibitan itu termasuk salah satu cara antisipasi kebutuhan bibit dan mengurangi impor. benar banget, Sobih. Jadi, emang perbibitan ini merupakan strategi yang emang diarahkan pada peningkatan potensi yang ada sebagai langkah antisipasi kebutuhan bibit dan juga untuk mengurangi impor dalam negeri. Kayak gitu. Pasis, apa, Sas? Tadi kamu bicara tentang strategi ya? Kalau boleh tahu, cara-cara strategi itu kayak apa aja, Sas? Oke, Wanda. Jadi, ada enam nih, ada enam langkah atau cara untuk strategi perbibitan yang diarahkan pada peningkatan potensi yang ada. Caranya itu yang pertama, ada revitalisasi lembaga perbibitan dari UPT Pusat. Terus, yang kedua, ada inovasi teknologi dan pengembangannya. Terus, yang ketiga, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, ada pengembangan kelembagaan. Terus, yang kelima, ada diseminasi dan komunikasi alih teknologi atau research extension linkage. Terus, yang keenam, ada pemantauan dan evaluasi program. Wah, banyak juga ya hal-hal terkait manajemen perkembanggiakan ini. Kalau nggak salah, di setiap kebijakan perbibitan atau pembimian nasional itu masih ada langkah-langkah ya? Ya, Bil, betul banget. Jadi, kebijakan yang pertama mengenai perlindungan, polestarian, dan pengolahan plasma nutfah berkelanjutan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu, ada pemulihan sakit balik, kemudian ada revitalisasi dan pengembangan kawasan perbibitan rakyat melalui penataan kelompok petani peternak dalam satu kawasan atau dikenal dengan ongolisasi. Kemudian, ada bioskiritis secara ketat pada kawasan perbibitan ternak unggul yang dikolong oleh masyarakat. Terima kasih, Wanda. Terus, kalau buat yang kebijakan kedua tentang pengadaan dan pengembangan benih atau bibit itu di mana? Aku ingat nih, aku ingat. Jadi, ini nih, buat kebijakan tersebut itu terdiri dari seleksi dan culik atau akhir secara sistematis dan terkalah sama penyebar luasan bibit tunggul hasil kajian. Wih, keren banget tungguan si Billy ingat. Ya, soalnya dikit. Ya, kalau yang ketiga sama ini, yang keempat aku agak lupa sih. Aku bantu nih, Bill, aku habis browsing. Jadi, buat yang ketiga tentang program pemulihaan ternak untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan baik itu, ada empat hal. Yang pertama, ada seleksi ternak murni untuk meningkatan populasi dan produktivitas. Terus, yang kedua, ada program persilangan atau browsing secara sistematis dan terarah. Terus, yang ketiga, ada recording system. Terus, yang terakhir, ada sertifikasi. apa sertifikan bibit? Nah, kalau misalnya buat yang keempat itu, tentang pengawasan dan standarisasi mutu bibit dan terdiri juga dari beberapa hal. Yang pertama, ada monitoring dan evaluasi mutu bibit, kemudian ada akreditasi lembaga peribusan, dan terakhir itu, ada pemberdayaan serta peningkatan peran pengawas mutu bibit atau dikenal dengan PMB. Wah, makasih, Wanda sama Sasa sudah dijelasin dan diingatkan lagi. Oh iya, manajemen reproduksi pada sapi ini juga gak bisa lepas dari sistem pencatatan reproduksi. Bener banget tuh, Bel. Oh iya, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih alasannya kita perlu sistem pencatatan reproduksi itu? nah, jadi itu sistem pencatatan reproduksi ini menunjukkan penampilan reproduksi. Tingkat penampilan reproduksi pada suatu pokok tenang merupakan refleksi dari kesehatan reproduksi ternang. Aku juga mau nambahin di Bill, penampilan reproduksi juga menunjukkan pemeliharaan efisiensi reproduksi yang tinggi padahal manajemen untuk sapi yang merupakan periode kritis untuk memperoleh keuntungan pada suatu penelakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Wih, makasih banyak nih Billy sama Wanda. Jadi, berarti kalau kita punya sistem pencatatan yang baik pastinya juga akan mendukung sekiap kebijakan dalam program peternakan ya terutama untuk masa yang akan datang. Betul banget, Sas. eh iya, ada yang ingat gak tentang sistem pencatatan itu ada berapa? Aku ingat nih, ada dua, Wan. Nah, yang satu tuh sistem GKSI, Kebungan Korporasi Susu Indonesia. Dan yang kedua itu sistem Isihnas, yaitu sistem informasi kesehatan hewan nasional oleh Departemen Pertanian Dijenakes, Wan. Wah, makasih, Bil, atas informasinya. Btw, aku meranya lagi deh, kalau sesuai dengan sistem GKSI atau gabungan kooperasi suli Indonesia yang tadi kamu bilang, tujuan atau manfaat dari sistem pencatatan link itu apa aja? Jadi, kalau menurut sistem GKSI ini, sistem GKSI ini kan berarti menjadi salah satu pencatatan. Nah, sistem ini tuh jadi tulang punggung untuk manajemen peternakan atau backbone of manajemen nah manfaat atau tujuan yang sendiri ada empat dihuan. Yang pertama, untuk evaluasi status reproduksi kelompok. Terus yang kedua, untuk membantu penyidikan kasus invertilitas dan masalah lainnya. Terus yang ketiga, untuk menentukan tujuan reproduksi yang realistis. Dan yang keempat, untuk memantau perubahan serta kemajuan. Sistem pencatatan GKSI itu kayak gimana? Nah, sistem pencatatannya itu punya dua output, yaitu output periodik dan output harian. Output periodik itu terdiri dari lingkasan kesungguran kelompok dan catatan masa hidup sapi. Kalau untuk output harian, itu terdiri dari enam, itu sapi siap di IB, sapi siap di PKB, bunting, IB terlambat, kering kandang, dan sapi siap melahirkan. Makasih, Wil. Berarti ada dua output yang dihasilin dari sistem GKSI itu. Nah, kalau untuk sistem pencatatan isignas itu kayak gimana? Oke, jadi isignas itu merupakan sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang baru teman-teman sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari yang secara sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan segera mengidiyakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang siap digunakan dan tentunya bermakna. Terus, komponen sistem yang direncanakan itu apa aja sih, Wan? Oke, jadi komponennya itu ada tujuh aku coba sebutin satu-satu ya komponennya itu meliputi yang pertama laporan penyakit lapangan termasuk peran isignas yang ada sekarang kemudian yang kedua ada investigasi kemudian ada respons kemudian ada tindak lanjut penyakit prioritas termasuk laporan PDSR kemudian yang ketiga ada data laboratorium yang termasuk infolab kemudian yang keempat ada kegiatan lapangan lain contohnya itu ada vaksinasi surveillance aktif pengobatan dan SKTH kemudian yang kelima ada pengumpulan data FPH yang keenam ada manajemen sumber daya dan pelatihan yang terakhir ada inseminasi buatan wih banyak banget ya, Wan komponen untuk sistem yang direncanakan dari sistem pencatatan isignas ini kalau boleh tahu nih, Wan jadi itu siapa aja sih yang sebenarnya bisa ikut berpartisipasi dalam sistem isignas ini? oke Saskia aku coba jelasin ya sebenarnya banyak banget yang bisa ikut berpartisipasi dalam sistem isignas ini oke, yang bisa ikutnya aku coba sebutin satu-satu yang pertama itu ada dokter hewan dari binas dan para pets kemudian ada staff teknis yang lain kemudian ada perempuan dikenal dengan Elsa kemudian ada rumah pemotongan hewan kemudian ada staff laboratorium kemudian ada pemeriksa daging kemudian ada staff yang menangani karantina kemudian inseminator serta vaksinator selain itu juga ada sebagai staff kesehatan manusia dan tentu saja yang paling spesial adalah para peternak wah gak kerasa waktunya udah habis padahal lagi seru-serunya kan kita bahas manajemen reproduksi pada sapi dan sistem pencatatannya setelah banyak ya banyak insert baru ya teman-teman yang bisa kita dapatkan gitu ya semoga kalian semua yang mendengarkan juga mendapatkan insert seperti kita insert baru gitu benar banget tuh Gil semoga podcast ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua baiklah langsung aja aku tutup podcastnya aku Wanda Hamida aku Seskia Malika aku Firman Rian see you di podcast selanjutnya kami dari kelompok 13 pamit untuk diri kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi dadah bye 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 selamat menikmati